Oke teman-teman selamat sore Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat Jadi sore ini saya mau membahas tentang beli mobil baru Pajero Terus apakah kita harus jual mobil lama? Jawabannya tidak Kenapa? Biar nampak kaya Bukan Jadi apa? Jawabannya BBM ini sekarang mahal 18 ribu sekian per liter Ini memang mengalami penaikan Tapi 10 ribu jadi per liter Pertalit Kalau ini kan pakai seal Jadi Kalau kita jual yang ini Kita pakai sehari-hari yang ini Terus Itu Namanya Pemborosan Kenapa saya bilang pemborosan? Ya ini 18 ribu per liter Ini 10 ribu per liter Ini kita pakai sehari-hari Kemungkinan besar Perawatannya pun akan kurang Karena Bakalan setiap hari parkir di pinggir jalan Bakalan gores-gores Bakalan baret-baret Gitu kan Jadi Ini cocoknya Untuk mobilitas kita sehari-hari Untuk kerja Terus Lebih nyaman makanya Kenapa? Karena Orang yang usil-usil pun Kalau mobil seperti ini Agak kurang lah Diganggu Tapi kalau yang seperti ini Tetangga Bisa juga ganggu Tetangga Tetangga Yang di pinggir-pinggir jalan juga Karena mungkin Tengok dia kilat Digores dia Pakai tangan dia Terus Tambah lagi Dari bahan bakarnya Yang ini murah Yang ini Eh Yang ini mahal Yang ini murah Terus Ini aman di kantong Perawatannya juga Lebih murah Jadi ini gunanya apa Dibilih Ya gunanya Untuk keluarga lah Holiday Perjalanan jauh Karena kan Tursinya lebih besar Jadi Otomatis kan Ini lebih enak Untuk perjalanan jauh Apalagi kampung saya Jauh Di Mandailing sana Dari Medan ke sana 12 jam lebih Jadi ini Buat pulang kampung Untuk keluarga Holiday Jadi ini gunanya Buat apa Untuk kerja Jadi kan kerja Untuk mendulang Hasil yang banyak Pakailah yang irit Yang hemat BBM nya juga Jadi Itulah teman-teman Jawabannya Kenapa Kita tidak Perlu Menjual Mobil Lama kita Di saat Kita beli Mobil ini Karena Banyak Hal lagi Apalagi di Kota Medan juga Jalannya macet-macet Kita pakai Mobil besar Mau lewat pun Susah Kalau kita pakai Mobil kecil Lebih gampang Lewatnya Oke Sekian Semoga Membantu Selamat menikmati Selamat menikmati